Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Rapat Koordinasi Fasilitas dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Kabupaten Kota Waringin Timur ini dihadiri oleh Pengawas Pemilu yang berasal dari 17 kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Pipo Sampit, Jalan Pangeran Antasari, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada selasa 30 Mei 2023. Dalam kegiatan rapat kali ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu, Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Andesusilo MSI, Anggota Bawaslu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Nasir SE, Kepala Sekretariat Bawaslu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Supriyadi Eshud MMA, dan perwakilan Panwaslu yang berasal dari 17 kecamatan yaitu Panwaslu, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Cepaga, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Paringian, Kecamatan Bahamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Mentaya Hilir Seratan, Kecamatan Pulau Hanud, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Teruk Sampit, Kecamatan Seranau, Kecamatan Cepaga Hulu, Kecamatan Telawang, Kecamatan Bukit Santuy, Kecamatan Tualan Hulu, dan Kecamatan Telaga Antang, serta para tamu undangan lainnya. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Rande Susilo MSI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi bagaimana pelaksanaan agar pada pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2024 nanti dapat diawasi dengan baik serta terlaksana dalam hubungan administrasi dan operasional yang dilaksanakan oleh bidang sekretariat. Beliau juga berharap kepada para peserta yang hadir dalam acara tersebut untuk dapat memahami pelaksanaan tugasnya masing-masing dan tujuan utama mereka yaitu terlaksananya pemilu serentak tahun 2024 secara lancar. Baik terwasa, ini kebiasaan kita yang kita laksanakan di Jawa Kuat Tenggara Tenggara Bapak Tenggara Bapak Tenggara. Yang dilakukan oleh Bapak Tenggara Bapak Tenggara Bapak Tenggara Bapak Tenggara ini terkait dengan meningkatan kualitas berdaya manusia bawah sendiri. Terutama rekan-rekan kita yang berada di pencambutan, yaitu di Bapak Tenggara. Bapak Tenggara Bapak Tenggara Bapak Tenggara Bapak Tenggara. Dapatkan pembinaan seperti ini, mereka bisa memahami pelaksanaan tugasnya dan tujuan kita, sasaran kita, yaitu terlaksananya nanti pemilu seretak di tahun 2024 bisa berjalan baik sesuai dengan rencana. Salah satu anggota KPPN Sampit selaku pemateri pada rapat ini, Yoga Kumoro juga berharap, dengan adanya acara rapat ini penyelenggaraan pengawas pemilu nanti dapat berjalan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Pada hari ini, saya menghadiri acara fasilitasi dan tunggu dalam parasol pengawas pemilu sekecamanan Kabupaten Kota Waringin Timur bagi panitia pengawas. Jadi di sini diundang badan ad hoc-nya gitu ya. Saya di sini berperan sebagai pembau materi. Harapan saya, semoga dengan adanya acara fasilitasi ini, semoga SPTJB dalam hal ini yang harus dipenuhi oleh badan ad hoc bisa segera diselesaikan sehingga nanti akan menjaga kesinambungan atau stabilitas dari penyaluran dana secara langsung ke RDP yang nanti dari rekening penampung tersebut akan dikirimkan ke badan ad hoc. Itu bisa saling berkesinambungan dan stabil gitu. Sehingga harapannya nanti muaranya penyelenggaraan pengawasan pemilu ini menjadi lebih efektif, efisien, kuntabel, dan prudent mungkin seperti itu. Harapan kita untuk pemilu tahun 2004 ini yaitu kita memilih penyelenggaraan yang berkualitas, jujur, amanah, dan yang bertakwat pada Tuhan di Indonesia. Itu kuncinya, walaupun pimpinan yang cerdas dari bawah, kalau tidak ada imannya tidak akan sempurna. Persiapannya sudah berjalan sebagaimana dia diagendakan oleh pihak KPU ataupun Bawaslu. Jadi kami mengiringi agenda tersebut. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan, Tengah, Nur Dianto. Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Untuk memilih Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan, Tengah, 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 Tengah. Terima kasih telah menonton!